Intro Meski di bawah kabut asap yang menyelumuti kota Barito Timur, Tamiang Layang, namun tidak mengurangi arti dan juga hikmah dari peringatan hari kesaktian Pancasila itu sendiri. Peringatan pun berlangsung dalam ruangan Gedung Pertemuan Umum Mantawara pada hari Senin 2 Oktober 2023 dengan hikmah dan juga lancar. Dalam kegiatannya tampak hadir jajaran OPD Pemkap Barito Timur, Ketua DPRD Barito Timur dan Ramir 10-12-04, Ketua Pengadilan dan Kejaksaan Kabupaten Barito Timur, upacara dipimpin Sekda Barito Timur Panahan Mutar kepada awak media Panahan Mutar mengatakan, Dasar negara kita Pancasila sudah menjadi tekat dan dipertahankan melalui perjuangan darah dan air mata dari berbagai suku bangsa dan agama. Meski sudah mendapat berbagai tantangan, namun terbukti Pancasila itu tetap sakti. Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio mengatakan, Pancasila sebagai ideologi negara dan pemersatu bangsa tanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar amanat pejuang terdahulu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa melaksanakan hari Saudi yang Pancasila, namun tidak tepat di 1 Oktober, karena di 1 Oktober hari minggu, kita akan melaksanakan tangan 2, dan juga kita laksanakan di 2 Oktober, cuaca akan berkesan juga sama Pancasila. Yang berikutnya, kita mengetahui sejarah perjuangan bangsa ini khususnya mempertahankan Pancasila, bahwa para pejuang bangsa kita ini dari berbagai suku dan agama sudah bertekad bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Dan ini dipertahankan sedemikian rupa dengan darah dan air mata, dan sampai saat ini, cobaan, tantangan, dan halangan sudah menghalangi Pancasila yang sudah kita iklalkan bersama. Namun terbukti bahwa Pancasila itu sakti, dan sampai sekarang, para pemimpin bangsa ini yang melanjutkan perjuangan itu berhasil mempertahankan Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Oleh sebab itu, bagi masyarakat, dan khususnya, ISN, kita sangat menghargai perjuangan bangsa ini untuk mempertahankan Pancasila. Dan saya kira ini adalah satu-satunya di dunia ini, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kami sangat bersyukur, dan kami wajib meneruskan perjuangan ini. Tidak lupa, tentu kita harus mengucapkan puji syukur dan rasa terima kasih kepada para pencetus ideologi Pancasila, sehingga Pancasila bisa menjadi ideologi dan pengusatu bangsa. Dan kita sebagai warga negara, melalui amanat dalam nilai-nilai ke Pancasilaan, mari bersama-sama kita mengamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berusaha rakan, agar apa yang diamaratkan oleh para pejuang dan perundu dapat kita lanjutkan dengan sebaik-baiknya. Dari Barito Timur, Ahmad Fahri Zali, Haji Suryansyah, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.